Halo sahabat Ableh Jumpa lagi kita kan Disini kita mau coba sharing Untuk instalasi Windows Walaupun udah banyak tutorialnya Kali ini kita coba dengan versi yang berbeda Bedanya kali ini orang ganteng yang install Disini sebelumnya langsung aja Kita udah siapin CD Windows 7 Yang ultimate Kita coba install yang 64 bit Ini juga sudah ada CD motherboard Motherboardnya Kita pakai asrock Ini rekom juga nih asrock Nah Kita langsung aja ke settingan yang dulu ya Nah Ini kita udah masuk ke Biosnya asrock Nah ini kita udah masuk ke bios asrock Ini kita setting dulu untuk Booting Bootingnya itu Ya kita buat CD roomnya CD roomnya ini Untuk Yang pertama Di pas pertamanya ya Boot option yang pertama itu kita buat CD roomnya Jangan langsung ke harddisk Karena nanti dia Nggak baca CD instalasinya Nah Jadi disini kita Ubah settingannya Ini kan dia Harddisknya Ini untuk harddisk Inilah dia untuk CD roomnya DVD room ya Nah ini dia Ini untuk yang DVD room Nah itu untuk option yang Booting pertama ini Ini untuk booting pertama Ini booting kedua Kita pilihkan untuk yang Harddisknya Ini disini kan untuk DVD room Ini untuk Harddisknya Nah itu harddisknya Sudah udah baca Terus Sudah setting Itu aja Sebenarnya Kita langsung exit Save change and exit Oke Yes Ini bedanya tampilan Bios Untuk motherboard Kuaran baru Tampilannya sudah kayak Tampilan Windows Kalau yang Tampilan Bios lama Kembalan masih DOS Ini sudah seperti Windows Tampilannya Oke Kita yes Nanti ini Dia akan Restart Kemudian CD roomnya Kita Masukkan Ini CD Sudah disini Kita tunggu Dia booting Ashrock Ini Recom Ini Nah Ketika Seperti ini Kita enter Nah Disini Dia sudah loading Windows Is loading File Kita tinggal Install Windows Yang diminta Ini Kita next kan rap nah disini ada install now ya di sini ada pilihan ya Nah ini kita pilih kita mau pakai yang untuk 32 atau 64 kita disini pakai yang 64 Kenapa kita pakai yang 64 enggak ada suka-suka hati aja katanya lebih bagus yang 64 nah ini ada custom advance ini ini mau kita formatnya Oke ini ada partisi nya kita delete 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 nah kita delete terus kita buat kita buat lagi partisi yang baru Hai ini ada sekitar sebenarnya dua setengah ini cuman yang terdetek di sini sekitar 20 230-an ya kita kasih aja dia berapa ya pelimpul boleh Hai 150.000 nah apply ini untuk buat partisinya oke nah ini partisi yang kedua apply nah nanti kita untuk instalasi sistemnya Windows 7 ultimate ini di sini ini untuk sistem yang kita buat ini untuk penyimpanan nah kenapa ini lebih gede karena ini kan fungsinya nanti komputer ini untuk warnet nah jadi sistemnya yang lebih gede kita buat karena bakal banyak aplikasi yang diinstal disini kan gitu untuk media penyimpanannya drive D biasanya ini enggak terlalu banyak enggak papa yang itu mau banyak juga boleh tergantung selera aja sebenarnya Hai jika sudah selesai ini pastikan dia di partisi 2 ini ya Hai untuk instalasi sistemnya kemudian kita next Hai po sebentar ini tadi sudah dipormat kita format dulu biar betul-betul bersih dia nah ini juga Hai Oke pastikan klik disini kemudian next dah Hai ini instalasi akan berlangsung dengan sendirinya sampai dengan nanti kita masuk masukkan yang dimintanya seperti password apa nama itu Hai settingan untuk apa firewallnya ataupun untuk upgrade Windowsnya ini udah biar aja nih kita kita nggak ada ngapa-ngapain lagi-ngapain lagi mudah sebenarnya nginstalnya Hai enggak yang pusing-pusing kita tunggu sampai siap sembari menunggu nah ini saya informasikan sedikit tentang PC-nya ini Hai wang kita disini visinya ini ada pakai power supply Hai mereknya apa nih Alcatros Hai nggak jelas ya Hai ah tuh mereknya Alcatros 10 Ampere Hai Hai keluarannya 2,5 Ampere Hai Hai di sini kita pakai Hai prosesor udah Core i3 yang nggak nampak prosesornya dibalik fan itu isi teleprosesor ini hard disk ini hard disk disitu tempat-tempat apa prosesor itu RAM RAM nya kita pakai 4GB itu Hai nah disini untuk PGA cardnya kita masih yang bawaan mainboardnya mainboardnya aja pun sudah gede juga ini lumayan lah 2GB Hai nanti kita cek 2GB atau 1GB 2GB nih Bang 3GB 3GB nya 2 kayaknya ya 2 2 nah ini sih di rumah untuk instalasi ini casingnya aja pun merek Asrock ini kayaknya build up ini ya Asrock eh Asrock Alcatros Alcatros nah mereknya Alcatros nah disinilah untuk apanya eh wiringan kabel wiringan kabel inilah dia untuk power supply power supply PC nya yang ke listrik ini untuk ini untuk monitor PGA ini juga ini ke monitor PGA nah ini ada untuk ini ada untuk lubang USB ya 2 4 ada 2 lagi di atas terus ini ada untuk lubang port port ethernet untuk LAN ya kabel UTT ini ada untuk voice ada untuk microphone selamat lagi lupa ini entah atau apa nah ini masih banyak nih inilah dia warnet masih belum banyak udah lumayan lah nah kita balik kemari lagi selamat menikmati selamat menikmati nah disini kita sudah hampir selesai sebenarnya untuk instalasi windows nya tinggal completing installation nya kita tunggu aja disini sembari menunggu ya sedikit lah aku jelasin windows 7 ultimate ini kenapa harus ultimate kan gitu padahal banyak yang lain kan ya seperti yang teman-teman tak ketahui lah ada kan ada windows 7 starter ada yang home basic home premium professional enterprise nah yang terakhir itulah ultimate kenapa ultimate kan gitu banyak edisi-edisi windows 7 tapi kilihannya ultimate nah banyak yang nyaran ini ultimate nah jadi coba kita flashback dulu ya kita mulai dari yang windows 7 starter itu yang pertama itu kan jadi windows ini biasanya untuk yang starter ini sudah terpasang saat saat kita pas beli komputer baru ya versi untuk fitur utamanya itu kan ada di taskbar jump list nya windows media player kan backup and restore itu sudah ada action center nya device stage ada play 2 fax scan sama game sederhana itu sudah ada di dalamnya tapi kelemahan versi ini itu tidak ada aeroglass itu berbagai fitur modifikasi desktop windows touch media center live thumbnail itu preview home group creation tidak ada multibahasa maksimal RAM nya itu 2 giga serta tidak tersedia juga versi yang 64 bit disitu dia makanya kalau kita install itu ya kita gak bisa lah nikmatin untuk fitur yang 64 bit nya sementara kita kepingin yang 64 bit gitu dia dia maksimalnya 32 bit itu yang starter lah itu yang setauku setauku kayak gitu kita gak tau lah ada pendapat orang lain kita gak tau itu kan berdasarkan pengalaman setauku seperti itu itu yang windows starter yang kedua ada kalau gak salah home basic home basic itu ada windows home basic kalau ini sebenarnya katanya sih untuk ditargetkan ke wilayah tertentu tertentu aja gitu kayak di indonesia gitu kan fitur utama dari versi ini kan dia multiple monitor user switching apa gitu ya pernah dengar desktop wallpaper desktop windows manager network printing internet connection sharing sebagai windows aeronya gitu kelemahannya ini dia gak bisa buat home group baru tidak disertakan DVD decoder juga itunya tanpa multi touch premium game bisa gak ada windows media center tuh kayaknya gak ada multibahasa tuh gak ada itunya ya jadi dukungan windows aeronya itu tidak penuh ya itunya kalau home basic jadi cuma dipakai untuk kerja aja lah ini main-main office lah ya kan itunya itu setauku untuk yang home basic kemudian kan ada yang ketiga itu home premium nah up sebentar ini sebelum kita masuk ke home premium ini kan udah mau selesai nih kan instalasi windows 7 ultimate nya oke guys maaf ya tadi sempat tersetop rupanya rekamannya record ininya kameranya nah tadi kan kita sudah masuk masukin untuk username nya tadi ya sudah itu tadi kita langsung next langsung next kemudian tadi ada minta masuk untuk serial number itu juga kita next aja gitu ada masukin untuk kuncinya ya untuk serial number lah kita bilang serial number namanya memang kita next kan aja ada dua kali diminta tadi sebelum ini kita next karena kita akan disini pakai windows loader jadi windows loader itulah untuk crack nya itu untuk crack windows 7 ultimate ini sendiri jadi crack nya itu fungsinya untuk agar tidak dirajian sama pihak microsoft jadi dimati kan setting nya kalau tidak pakai crack nanti windows nya ini dia minta upgrade itulah nanti bermasalah kalau udah minta upgrade aktif dia windows jinin nya itu nanti 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 kita install untuk windows loader saya info juga nah nanti setelah kita next kan pada saat dia minta serial number sampai kemarin untuk settingan yang ini nanti masuk kemarin nah ini kita pakai aja yang ini nah use ya kemarin terus ya kita setting ini kita pakai mana pakai yang mana ya kita di Jakarta Jakarta disini ini kita pakai nah saat ini tanggal 22 eh 21 oke pas sekitar jam 1 setengah 2 nah ini udah oke settingannya kita nextkan lagi nah disini dia sudah hampir selesai nah tadi penjelasan saya kan sempat terputus ya tentang apa edisi dari beberapa windows 7 ya tadi sudah sampai di home basic ya yang ketiga kan tadi saya mau bahas yang home premium ya nah untuk home premium ini sendiri ya ditargetkan sebenarnya untuk seluruh dunia ya sebenarnya ya fitur utamanya dari versi ini ada aeroglass aero background windows windows touch apa untuk buat home group baru juga media center nya ada dvd playback apa premium game nya sama mobile mobility center nya ada tapi dia juga punya kelemahan versi ini menurut yang saya ketahui dari sharing sharing sama teman teman yang paham lah tentang windows ini ya jadi kelemahannya itu dia gak bisa melakukan domain join maksudnya itu remote desktop host backup dari jaringan jaringan sama enkripsi file system offline folder dia maksudnya ya kalau teman teman kurang paham apa yang saya maksud tadi nanti coba searching di internet karena kalau saya jelas satu nanti waktunya gak cukup bisa begadang kita 2 hari kan gitu apa yang saya bilang tadi coba cari tahu apa itu domain join remote desktop host backup dari jaringan mungkin bisa saya juga bahas mungkin di vlog yang berikutnya gitu untuk saat ini sampul-sampul dulu itu sekilas untuk home premium kemudian ada Windows apa profesional ini ini banyak banyak juga yang pakai Windows profesional sebenarnya ini dirancang memang katanya khusus untuk para ahli lah ya kan ahli apa gak paham juga apa ya fitur utama dari versi ini kan Windows XP mode jadi ada dia fitur domain join nya tidak ada disini ada remote desktop house nya ada location aware printing ada mobility center ada presentation mode ada offline folder itu ada juga yang di versi home premium gak ada disini udah bisa sebenarnya tapi kelemahan dari versi ini sendiri ini tidak ada dia bitlocker bitlocker aplikasi locker direct access itu brand sketch cace sampah itu gak ada language spec itu gak ada booting dari VHD pun gak ada kan gitu tapi ada juga dia kelebihan dari versi ini itu hampir sama dengan yang ultimate secara garis besarnya hampir sama hanya fungsi bitlocker nya itu yang dihilangkan itu bedanya untuk yang profesional ini kita gak tahu alasan dihilangkan fungsi bitlocker itu ini saya coba cari tahu mungkin nanti kalau saya sudah tahu bisa saya infoin di vlog yang berikutnya sed nah itu setelah profesional itu sedikit tentang profesional nah ini instalasi sudah selesai untuk apa ini sudah selesai tapi saya sedikit jelaskan lagi untuk ada dua lagi ada enterprise sama ultimate nah ini sedikit saya jelasin untuk yang enterprise jadi untuk enterprise ini sendiri dirancang kabarnya itu untuk pembisnis untuk perusahaan lah gitu dengan ya volume lesensi yang cukup tinggi tinggi kali bahasa bang ini ya kabarnya gitu ini pun denger denger jadi fitur utama di versi ini yaitu bitlocker kan gitu app locker direct access brand cage mui language pack sama boot from psd ada gitu karena memang untuk pembisnis jadi bitlocker lebih ke untuk keamanan sebenarnya jadi berbeda sama yang profesional dan yang sebelum sebelumnya nah itu sedikit aja untuk enterprise dirancang untuk keamanan karena ditujukan untuk pembisnis penggunaannya gitu dia nah yang terakhir ultimate ini dirancang ini untuk pengguna komputer yang menginginkan semua fitur dari edisi Windows 7 ini ada disini nah jadi Windows 7 ultimate ini kenapa direkomend sangat direkomkan rekomendasi kan itu tadi semua fitur yang dari starter dari home basic home premium professional enterprise ada semua disini inilah yang paling lengkap dia makanya dipakailah Windows 7 ultimate ini sebagai apa ya kita kan terkadang gak tau kita mau pakai Windows ini untuk apa apakah hanya untuk bisnis kita belum tentu kita juga mau pakai yang bisa untuk apa di bidang lain gitu ya jadi saran saya Windows 7 yang mau install itu pilih yang ultimate kalau mau yang lebih lengkapnya yang 64 karena bisa jadi kan gitu kalau dia kan ada dua macam tuh untuk Windows 7 nya Windows 7 yang 32 bit sama yang 64 bit nah jadi kalau untuk yang 32 bit ini sebenarnya maksimal itu dia RAM nya hanya bisa dipakai 4 giga gitu nah sementara 64 bit ini itu dia bisa dipakai RAM itu sampai 192 giga gitu jadi kalau kalian install yang 32 bit RAM misalnya 6 giga itu tak terbaca itu 2 bit nya 4 bit yang dibaca kan sayang nah jadi kalau kita install yang 64 bit kita masukkan RAM 6 giga 6 giga 6 giga itu terbaca karena maksimalnya dia sampai 192 itu 192 gigabyte setau saya ini pengalaman dari ya belajar belajar lah sama kawan-kawan yang paham kan itu dia jadi begitulah yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman Windows 7 ya dari yang pertama sampai yang Windows terakhir itu ultimate nah ini kita balik lagi kemari sekarang ini udah siap nih kita install kan nah ini udah selesai jadi sekarang kita coba install CD driver nya CD motherboard nya karena kan ini masih kosong tampilannya aja masih kayak gini nah kita coba cek untuk spesifikasi komputer ini ya nah ini kita bisa coba dari start terus di tombol searching ini di kolom searching kita ketik dx diak dx diak nampak ya kita enter oke kita yes kan nah ini dia spesifikasinya ini itu ram nya ada 4 giga terus kita masuk ke display nah display nya kan ini masih na nya not available masih 8 bit lagi disini 800 x 600 ini belum terinstall untuk sound nya sendiri sudah nah oke kita keluar aja oh iya kita tadi aku mau nginpo in sebelum kita install driver motherboard nya kita install dulu untuk windows loader nya nah windows loader ini ini dari sini kan ini untuk CD room nya ini ada windows nya ini ada windows loader inilah crack nya ini oke enter yes install install udah gak usah di kotak katik lagi langsung install ini yang diminta dikasihkan nah oke nanti dia restart sendiri tunggu aja sampai dia restart kita pilih restart udah mulai rajin ya ngeplok ngeplok inilah hai 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 Terima kasih. Sudah di restart komputernya ya. Nah ini itu sudah terinstall itu untuk cracknya. Crack Windowsnya sudah serintal. Tapi kita tidak sampai di situ saja. Biar lebih mantap lagi ya. Ya kita matikan juga untuk Windows update-nya. Nah itu bisa kita lakukan dari kontrol panel ya. Kontrol panel kita ke system and security. Terus kita ke ini. Windows update. Ini kita matikan aja. Check for update. Check setting. Nah ini. Kita pilih change setting ya. Change setting. Nah ini kita matikan ya. Never. Never. Check update. Nah. Sudah. Sudah. Ini pun rekom update ini gak usah. Jadi. Untuk who can install update juga gak usah. Oke kan. Sudah. Dengan demikian mudah-mudahan ini Windowsnya gak akan minta update lagi ya. Yaitu nya. Nah. Sudah. Sudah. Sudah seperti ini. Nah. Saatnya kita nginstall untuk. Apa. Driver motherboardnya. Nah. Disini. Untuk driver motherboardnya. Ini dia. CD drivernya. Asrock. Asrock. Nah. Oke. Kita. Masukkan ya. Oke. Sudah kita masukkan. Windows 7 nya udah siap. Sudah. Ini gak. Udah gak usah kita pakai lagi. Ini kita buang aja. Nanti kalau kita mau butuh ya. Kita beli lagi ya kan. Hashtag. Bukan orang susah. Nah. Kita. Sudah muncul nih. Autoplay nya. Run. Ini. Langsung aja. Run. Yes. Sudah. Kita tunggulah. Nah. Ini dia nyaranin juga. Ini untuk nginstall. Chrome ya. Itu nanti aja belakangan. Drivernya dulu. Yang penting. Driver. And software. Nah. Nah. Ini ada Google Chrome. Google toolbar. Yang ini minta dia nih. Nah. Macem-macem. Yang pertama. Kita. Install dulu apa ya. Bebas sih sebenarnya. Yang manapun duluan. Yang mau kita install. Silahkan saja. Yang manapun jadi ya. Nah. Kita. VGA lah dulu ya. Karena VGA ini kan. Untuk tampilan ya kan. Untuk tampilan. Layarnya. Layarnya. Monitornya. Biar lebih. Enak lah. Ditengok. Kan gitu. Ini kan masih. Besar-besar semua tulisannya. Kan gitu. Oke. Kita. VGA duluan ya. Oke. Yes kan. Yes kan. Oke. Ini kita. Next kan ya. Dia cuma. Untuk fitur pilihan bahasanya ini. Nah. Kalau bahasa yaudahlah. Pake bahasa inggris lah pula ya kan. Gak mungkin gak pake bahasa Cina. Gak bisa Jepang. Gak ngerti ya. Nanti. Kacau gitu ya. Nah. Inggris aja buat. Gak ada Indonesia. Yuk. Next. Nah. Ini ada pilihan. Express sama yang custom. Express. Di atas. Custom di bawah. Kita buat aja express. Dia udah tau. Tahu apa yang perlu di install aja. Pakep. Terima kasih. 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 Oke, ini sudah selesai ya untuk instalasi VGA cardnya. Nah, ini VGA cardnya masih on board ya. Nah, disini minta reboot. Oke, kita reboot. Bukan ngajak reboot ya. Maksudnya restart. Oh, ya guys. Ini sebelum kita masuk ke Windows-nya, kita harus balikkan dulu ini untuk booting-nya. Nah, kita masuk ke BIOS-nya dulu kan. Booting ini kita kembalikan lagi. Jadi, untuk yang booting pertama itu, ya kita buatlah dia harddisk-nya. Nah, inilah harddisk-nya kan. Nah, ini harddisk-nya. Kemudian untuk yang booting kedua, itu DVD-nya. Nah, sudah. Yang ketiga, bebas. Yang keempat, di-disable aja nggak apa-apa. Sudah. Ini biar supaya dia nanti langsung pada saat dinyalakan, bukan baca DVD-nya. Jadi langsung baca harddisk dia. Baca Windows-nya. Oke, exit. Save change and exit. Yes. Yes, sir. Yes, sir. langsung dia kan dia langsung baca harddisk langsung masuk dia jadi gak di video roomnya lagi yang dibacanya nah ini udah terinstal nih VGA cardnya kok tau bang dari mana ngeceknya oke kita cek kalau gak cahaya dari sini menu start kita klik lah di kolom pencarian ini dx di yak yang tadi oke masuk bareng tuh kita pilih display wah masuk deh kan nah ini dia nah dia ketentuannya ini udah masuk ya wah itu untuk VGA nya udah 2GB juga tuh kan untuk display nya sendiri itu 1440 x 900 32bit 60hz gede mantep ini resolusinya untuk main game online udah oke ini udah masuk oke next kita install untuk kebutuhan lainnya masih banyak lagi nih ada beberapa item lagi yang harus kita install ini kita exit aja kita masuk ke ini windows explorer ya kemudian pilih lagi cd room nya setup kita masuk ke setup nya setup sebenarnya gak cara bacanya setup itu kan ala anak medan itu bacanya kita pilih driver and software tadi untuk onboard VGA udah nah ini kita pilih untuk realtech land driver nya ini untuk ethernet nah ini kita install untuk ethernet ya mungkin sembari menunggu instalasi ini sedikit lah saya jelaskan ya kenapa kita gak pakai windows 8 9 apa ada ya 10 mungkin jadi sebenarnya versi yang di atas windows 7 ini kabarnya kabar yang beredar gitu ya ada juga kelemahannya banyak bahkan kelemahannya ya tadi lanjut ya untuk penjelasan yang mau saya sampaikan tentang windows yang di atas windows 7 ya windows 8 windows 10 gitu ya kenapa gak kita pakai windows itu gitu kan oh ya ini sudah selesai untuk land driver nya sebentar ya kita sambung nanti penjelasannya finish nah dia udah finish udah kita cari lain apa yang mau di install lagi nah land driver udah onboard VGA udah audio lah nah ini penting audio ini buat ada suara nanti nah kita install untuk audionya nah kembali lagi tadi kan penjelasannya kenapa gak pakai windows yang di atas windows 7 8 10 kenapa kan gitu jadi sebenarnya masih ada bahkan bukan masih ada bahkan banyak masalah yang terjadi di windows tersebut windows yang di atas windows 7 contohnya apa aja tuh bang nah kan gitu kan kita perlu contoh juga ya kan jangan bilang masalahnya gini ada banyak masalah tapi kita gak bisa sebutkan masalah yang diantaranya nah itu salah nah disini saya coba coba info kan ke teman-teman semua beberapa masalah yang saya ketahui ya yang ini sering terjadi katanya jadi memang itu yang pertama masalahnya dia sering ini apa restart restart dengan sendirinya setelah update katanya gitu jadi user itu ngeupdate ya kan jadi setelah di update kok sering nge-restart nge-restart gitu nah itu kita masalahnya belum dapet lah apalah masalahnya kan gitu ya sering yang parahnya lagi untuk fitur auto update ini itu tidak bisa dimatikan pula nah ini jadi masalah jadi terhubung terus kita ke internet otomatis update kan gitu jadi masalahnya ribut terus dia jadinya bukan cari ribut maksudnya nge-restart terus dia jadinya kadang nge-update terus itu dia kalau Windows 7 kan masih ada fitur untuk menonaktifkan update-an Windows-nya gitu kan jadi gak perlu khawatir kita update otomatis sendiri Windows 10 ini setahu saya gak ada makanya selalu update sendiri untuk apanya Windows-nya udah di update ya restart lah di block itunya kalau itu kita terhubung ke internet itu satu contohnya ini berhubung sudah selesai untuk instalasi apa audionya dia minta restart kita kasih kita kasih restart finish oke kita tunggu udah restart terus masalah kedua ya dari Windows yang di atas Windows 7 ini touchpadnya itu touchpadnya itu kalau dia di laptop itu biasanya jadi kalau Windows 10 lah kita bilang seharusnya touchpad itu berjalan mulus gak ada masalah di touchpad nah ini kalibrasinya itu dia menyebabkan gerakan mouse itu dia gak sesuai dengan yang kita lakukan kita gerakan mouse jadi gerakan yang gak pas kadang terlambat kadang kecepatan kita gerakan ke kanan mouse kita sudah gerak ke kanan tapi yang dimonitor yang di layar belum bergerak dia lambat dia gerakannya patah-patah gitu nah udah ini wajiblah pakai mouse apa eksternal kan gitu jadi mouse touchpad itu kan mouse yang bawaan laptop ya itu dia setahu saya seperti itu masalah di touchpad itu Windows 8 Windows 10 mau deh seperti itu masalahnya kan jadi gak nyaman kita makanya kan terus yang ketiga banyak aplikasi itu yang gak compatible itu yang gak bisa dibuka nah jadi belum compatible dia dengan OS 8 atau 10 ini gitu yang biasanya kita pakai di 7 kita install di Windows 8 atau 10 gitu gak bisa terinstall solusinya biasanya pakai compatibility mode itu sudah disediakan Windows itu kalau dia di Windows 10 kalau gak salah itu kan kita tinggal klik kanan pada aplikasi yang diinginkan terus buka properties buka tab compatibility pilih versi Windows sebelumnya yang diinginkan tapi tidak semua aplikasi bisa berjalan setelah menggunakan compatibility mode ini tapi ya boleh lah dicoba atau bisa dari run run as administrator itu dengan klik kanan pada aplikasi kemudian run as administrator dari situ install walaupun kadang ada juga yang gagal tapi ada juga yang berhasil itu juga jadi kendala kenapa kita gak pakai Windows 8 versi 10 atau di atasnya itu juga nah kemudian ada lagi apa lagi jadi masalah aplikasi default default ini kan aplikasi yang sudah seharusnya ada itu tapi nyatanya dihapus dihapus dia kabarnya sedikit mengganggu pas mau buka buka file kan gitu jadi aplikasi defaultnya itu secara otomatis itu akan buka file yang yang kita inginkan dari Windows Explorer pas kita buka aplikasinya yang tidak ada itu pada Windows masalah dia pastinya itu jadi harus diubah lagi untuk default file association nya itu kan jadi kerjaan namanya kan gitu kan yang berikutnya itu ada masalah sering di baterai kalau ini sudah jelas baterai ini semakin tinggi speknya semakin deras dia makan baterai kalau itu pasti orang awam kan menilainya kok boros sekali baterainya mereka menilainya laptopnya yang bermasalah atau komputernya yang bermasalah gitu-gitu kan kalau ada laptop baterai baterai ini di laptop padahal drive padahal Windows nya yang banyak nyedot baterai nya kadang suara juga masalah berikutnya ada di suara suaranya kadang tidak sesuai jadi kita install driver realtech nya untuk audionya itu dia masalahnya di audio connection microsoft itu menyarankan menjalankan msconfig terus kita apa menuju boot tab boot itu kan baru klik advance pilih tombol centang kotak memori yang maksimum itu menentapkan nilai untuk audionya gitu ya jadi buka perangkat playback klik kanan pada perangkat audio dan mengaturnya sebagai perangkat dipol jadi kerjaan repot gak ini kan gak kerjaan lah terus ada di gagal upgrade itu sering kan muncul error tahap apa nanti banyak fitur yang gak bisa dipakai jadi masalah datangnya juga togo laptop komputer minta perbaikan kan kita bahas tadi sebelumnya untuk upgrade sendiri gak ada tombol non aktifnya selalu di upgrade otomatis nah itu dia ada juga di masalah pada menu menu di perangkat aplikasinya itu sendiri yang tidak bisa dibuka gitu kan kayak start menu notif itu wifi wifi tray volume jam kalender apa lagi itu sering gagal diguka saat di klik itu gak ada respon sama sekali jadi kan repot kalau untuk windows 10 sendiri itu solusinya kalau gak salah dia ada di reset windows dia reset windows itu kan dari setting dari setting kita ke windows recovery jadi itu pencegahan agar tidak error itunya sebenarnya ya install juga antivirus sebenarnya diperlukan juga antivirus itunya jadi kan jadi ribet ya masak menu menunya aja sering gak update gitu ya nah itunya ya untuk saat ini sepertinya cuma segitu yang saya tahu masalah di windows 10 lah kita bilang windows 8 juga seperti itu sebenarnya nah ini kita sudah selesai tadi untuk audionya ya kita boleh cek sekarang untuk cek audio sama kita kayak ngecek apa tadi VGA nya ini nah ini ada sound disini kan sound kita klik sound nah ini udah terinstall udah masuk semua tadinya kalau dia belum terinstall ini kosong ini udah ada terinstall semua namenya udah ada hardware id manufakturi produknya type nya itu udah kita exit kita coba cek lagi apalagi yang perlu kita install kira-kira oke 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 adopt rider ya kalau untuk driver server udah udah sebenarnya itu itu yang paling penting ini juga bisa kita install microsoft net framework juga bisa google chrome itu nanti aja google chrome adopt rider pun gak begitu penting sebenarnya gak usah kita install tidak apa-apa cuman untuk apa chipset ini sebenarnya saya dari tadi cari untuk chipsetnya kok gak ada bacaannya chipset di sebelah mana apakah di AMD all-in-one driver ini gak tahu juga seharusnya ada chipset kebetulan ini untuk motherboard asrock ini baru juga sebenarnya saya pegang kita coba tengok dari dalam dari dalam AMD 64 windows 7 64 oh gak ada oke kita driver nah ini ada folder driver kita masuk nah pga sudah usb sudah audio sudah akan gak ada nah ada AMD all-in-one aja yang ada disini CPU apakah ini CPU CPU apa chipset gitu bukan ada baiknya kita install untuk AMD all-in-one tadi sebenarnya jadi kita gak penasaran lagi biar semuanya dia di install disini lah siap itunya bisa kita install all ini cuman kan gak semua kita butuhkan itunya jadi yang penting penting aja ya kan nah saat ini kita install untuk AMD all-in-one jadi ini sebenarnya sudah selesai pekerjaannya tadi kita akan hanya sampai instalasi untuk Windows 7 ultimate nya ini kita sudah jauh sebenarnya main-main jadi sebenarnya untuk proses instalasi AMD all-in-one ini juga tidak perlu saya jelaskan sama tadi cara instalasi seperti PGA sama audio dan lain-lain nya tadi jadi Alhamdulillah ya berarti sampai disini dulu pertemuan kita untuk proses instalasi Windows 7 ultimate ya saya harap dapat bermanfaat lah untuk teman-teman yang melihat vlog ini jadi lain kesempatan nanti kita coba untuk nge-vlog lagi ilmu-ilmu yang ya lumayan membantu untuk dipelajari jadi ada yang kurang-kurang dalam perkataan saya saya mohon maaf ya ya semuanya ini kan hanya untuk intinya kembali ke saya ingin berbagi apa yang saya tahu ke teman-teman semua mungkin dari penyampaian saya banyak yang nyeleneh nyeleneh banyak yang gak benernya ya mohon dimaafkan manusia biasa ini kalau ada yang lebih hebat lagi itu bukan saya karena ada langit masih ada langit di lain kesempatan kita coba bahas lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh